selamat menikmati Alhamdulillah pada kesempatan kali ini semoga saya dan para pemirsa youtube di rumah masih dalam keadaan sehat walafiat Nah izinkan kami pada kesempatan kali ini akan mereview buku metode etnografi karya James P. Spratley Nah kita langsung ke fisik buku Jadi dalam kajian literatur antropologi tentu buku ini sudah sangat terkenal dan banyak sekali dirujuk libuhan profesor dan para akademisi dan imuan kita Jadi untuk buku ini judulnya judul aslinya adalah The Ethnographic Interview yang diterbitkan tahun 1979 oleh World Publishing Company Belmont California dan ini adalah terjemahan ya sebenarnya judulnya terjemahannya adalah metode etnografi penulisnya tetap James P. Spratley penerjemah Miss Banjul Bahelisabeth penyunting Muhammad Yahya pengantar Dr. Amri Marjali M.A. edisi kedua Yogyakarta Tiara Wacana tahun 2006 tebalnya 14 halaman ditambah 348 halaman untuk penerbitnya Tiara Wacana untuk sambolnya seperti ini kemudian untuk covernya seperti tadi dan isinya kira-kira seperti ini kertasnya HPS putih ya Nah jadi di dalam dunia etnografi atau dalam konteks ini adalah dunia antropologi tentu etnografi menjadi salah satu bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai meskipun banyak sekali disiplin ilmu yang harus dikuasai seorang antropolog ataupun orang yang mempelajari antropologi tapi etnografi ini menjadi salah satu bidang kajian ilmu yang menurut saya sangat agak susah ya saya sendiri kemarin meneliti beberapa budaya dan bahasa di Temanggung juga mengalami kesulitan dan saya tetap merujuk bukunya etnografi ini Nah untuk isinya sendiri di tata isi sebenarnya sebelumnya diulas tentang asal mula etnografi ya yang memang dikembangkan oleh antropolog sejak abad ke-20 dengan tokoh-tokoh seperti E.B. Taylor, James Fraser, dan Morgan jadi itu beberapa tokoh yang memang diulas dalam buku ini kemudian untuk isinya sendiri nah pertama itu tentang etnografi dan kebudayaan etnografi and culture bahasa Inggrisnya ya kemudian kebudayaan membuat simpulan budaya untuk apa etnografi itu? memahami rumpun manusia etnografi dalam melayani manusia memang kajian etnografi itu tidak lepas dari manusia dan kebudayaan itu sendiri kemudian yang bab dua adalah bahasa dan penelitian lapangan ini juga diulas di bab dua bahasa dan penemuan bahasa dan deskripsi etnografis bab ketiga informan, kebaruan dan dengan peran tradisional kekacauan dengan beberapa peran ilmu sosial subjek, responden, pelaku kemudian bagian kedua alur penelitian maju bertahap kemudian tebal sekali buku ini sebenarnya sampai pada teknis-teknis sampai ke langkah 12 tentang menulis suatu etnografi jadi memang buku ini atau metode etnografi ini tidak hanya mengkaji apa itu etnografi definisinya, macam-macam, cara kerjanya tapi lebih kepada metode melawan penelitian etnografi seperti contoh saya kemarin melakukan penelitian yang subkultur bukan subkultur ya sub dari etnografi yaitu etnolinguistik dimana masyarakat temanggung itu memiliki umpatan yang ragamnya salah satunya ya sika, telo, dan jedor, sikem nah itu bagian dari umpatan yang ternyata setelah saya melakukan penelitian dengan pergatan etnografi dan tentunya subnya adalah etnolinguistik itu berawal dari petani tembako ketika memberontak marah dengan melakukan gerakan kebudayaan selain lewat wayang dengan beberapa seni pertunjukan ludruk maupun kedoprak nah itu contoh penemuan saya tentang umpatan nah tentu buku ini sangat membantu para peneliti khususnya yang mencintai kajian kebudayaan maupun dalam konteks ini bisa disebut sebagai subkajiannya adalah Islam Nusantara karena penyatuan budaya dan agama yang tidak perlu dipisah ini menjadi salah satu bagian yang menarik untuk dikaji jadi itu untuk review buku sederhana ini karena penelitian etnografi ini juga sebenarnya kalau disini disebut bersumber para etnoscience atau etnografi baru dimana ini memang sejak awal abad 20 sampai pertengahan abad 20 sampai hari ini abad 21 memang etnografi menjadi menarik karena masyarakat sekarang memang kibatnya pada hal yang ilminya tapi justru dengan memahami etnografi kita akan bisa mengatakan bahwa sesuatu yang dianggap klonik mitos bitah tahayul kurafat itu sebenarnya sangat ilmiah dan salah satu pendekatannya memang melalui etnografi misalnya dalam kajian hadis ada disiplin ilmu yang namanya nifing kur'an nifing hadis nah mungkin kalau anda memahami itu dari segi kebudayaan dan kemanusiaan atau dalam konteks ini memakai metode etnografi tentu akan mendapatkan elaborasi yang lebih menarik nah itu review pada kesempatan kali ini tentang buku metode etnografi karya James Pace Pratley dan diterjemah oleh ibu Elise ya ini merupakan salah satu buku yang menarik bagi saya dan selamat membaca dan kita akan review buku-buku berikutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe karena itu gratis saya Airi, Wawol Mavik, Lama Mbarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam etnografi, salam literasi, salam budaya selamat menikmati